Lebih kurang 4.000 orang dari kalangan pelajar dan masyarakat kota Padang mengikuti vaksinasi yang digelar Polresta Padang di Masjid Kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat pada selasa siang yang merupakan hari kedua pelaksanaan suntik vaksin tersebut. Banyaknya warga yang mengikuti suntik vaksin ini merupakan salah satu indikator jika kesadaran warga telah tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi 6 bulan lalu, banyak warga yang enggan untuk disuntik vaksin. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah secara gencar ternyata mampu menyadarkan masyarakat bahwa dengan suntik vaksin, warga bisa bertahan jika tertular COVID-19. Tak hanya itu, dengan banyaknya warga yang telah disuntik vaksin, maka kekebalan kelompok akan tercipta secara alami. Sebelum disuntik vaksin, para calon penerima suntik vaksin diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat. Ya sangat mendukung kegiatan ini, ya bahkan turut juga mensosialisasikannya. Sehingga, ya kita sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak pelaksanaan ini, mereka masih dibutuhkan mesin kita ini untuk pemakaian mesin kita untuk kegiatan ini, ya kita akan ikuti agenda itu. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polresta Padang ini bertujuan untuk membantu mempercepat program pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Ini antusiasme masyarakat Kota Padang, ini terdiri dari masyarakat, terdiri dari pengurus masjid, kepada guru-guru yang ada di tempat-tempat sekolah, dan juga anak-anak sekolah kita secara masyid melakukan vaksinasi masal yang ada di masjid raya. Ya, kami terhitung selama dua hari ini kita menghabiskan, insya Allah, hampir 4.000 dosis, yang targetnya cuma 2.000. Kita masih buka di masjid raya ini, mari bersama-sama datang untuk melakukan vaksin. Polisi mengajak seluruh masyarakat yang masih ragu untuk disuntik vaksin, agar dapat mengikuti vaksinasi di berbagai tempat yang menyediakan kegiatan vaksinasi, karena negara sudah menjamin kehalalan dan keamanan suntik vaksin tersebut. Alfie melaporkan dari Padang.